Hey guys, thank you udah klik video ini Oke kali ini kita gak bahas hal-hal yang creepy Tapi kita tetep ngebahas hal-hal yang seru gitu buat dibahas Karena bagus juga nih buat nama-nama informasi Karena kejadian yang mau kita bahas sekarang itu aneh banget Yang mana orang yang mendadak jenius itu karena kecelakaan Aneh kan? Karena biasanya kalau orang jenius itu kan emang sejak lahir ya Udah punya kemampuan otak yang di atas rata-rata Ada juga sih orang yang jenius itu karena belajar Karena itu bisa diasah juga Tapi nih, ada 4 orang yang akan mau kuceritain ke kalian di video ini Ini mereka bisa jenius itu karena ngalamin kecelakaan Atau karena mengalami GG rotak atau jiru rotak kayak gitulah Oke langsung aja kita bahas Tapi sebelum memasuki pembahasannya Bagi kalian yang belum join dan kita-kita para risk creepers Kalian bisa join dulu pasti ada yang subscribe channel ini Subscribe, subscribe Oke yang pertama Derek Amato Kejadian yang pertama ini terjadi pada seorang yang udah ayah-ayah Asal kota Denver Yang berada di negara bagian Colorado, Amerika Serikat Yang bernama Derek Amato Bener gak sih namanya Derek atau Direk? Aku gak tau Sorry kalau salah nyebut ya namanya Nah kejadiannya ini terjadi pada tahun 2006 Yang mana saat itu Amato ini ngalamin kecelakaan Atau kejadian gitu di kolam renangnya saat dia ini sedang berenang Nah kejadiannya dia ini lompat indah gitu ke kolamnya Tapi dia ini gak ngira-ngira gimana kedalaman kolamnya Ternyata kolamnya itu gak terlalu dalam Jadi karena gak terlalu dalam Itu pasti fatal banget kan Apalagi dia ini lompatnya dengan gaya lompat indah Itu bunuh-bunnya duluan sampai kan ke bawah Jadi itu kepalanya pun terbentur dengan dasar Kolamnya itu dengan cukup kuat Itu sakit banget sih pasti rasanya Nah saat itu juga Amato ini pun langsung kesakitan Dan langsung keluar gitu dari kolamnya Dan setelah dia keluar Dia ini pun langsung pingsan Lalu Amato ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit saat itu juga Setelah dia ini dirawat Ternyata Amato ini ngalamin geger otak Dan mengalami pengurangan fungsi otaknya Yang membuat ingatan yang berkurang Bahkan pendengarannya pun berkurang gitu Tapi setelah berbulan-bulan Amato ini dirawat di rumah sakit Akhirnya geger otaknya pun sembuh gitu Yang mana saat itu pendengaran dan ingatannya juga Itu udah mulai pulih Malah nih setelah dia ini sembuh Dia ini ngalamin penambahan fungsi otaknya Yang membuat dia ini mendadak jadi jenius di bidang musik Jadi awalnya pas dia ini udah sembuh Dia masih belum mengah gitu Kalau dia ini udah jenius mendadak di bidang musik Jadi ceritanya awalnya waktu dia sedang main ke rumah temannya Itu kan di rumah temannya ada piano Dia ini nyoba-nyoba main piano Tapi waktu dia nyoba-nyoba Itu dia bener-bener bagus loh mainin pianonya Itu sampe temen-temennya pun kaget Kenapa Amato ini tiba-tiba jago gitu main piano yang layaknya pianis profesional Padahal sebelum-sebelumnya Amato ini memang gak bisa mainin alat musik apapun Karena dia emang gak hobi gitu di bidang musik Nah dari situ Amato ini pun nyoba-nyoba lagi main piano Sampai dia ini bisa memainkan piano dengan nada-nada yang rumit gitu Yang pastinya itu membuat atau menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu Tapi anehnya nih dia sendiri gak tau secara teknis nada apa yang udah dia mainkan Padahal saat itu dia ini udah memainkan nada rumit yang secara teknis juga itu memang bener Karena ternyata nih dia ini secara tiba-tiba bisa ngeliat atau membaca notasi nada secara sempurna Yang anehnya itu bener-bener tanpa dia sadarin awalnya Lalu saat itu saat dia ini udah sadar kalau dia ini jenius mendadak di bidang musik Dia pun mendalami musik gitu terutama di bidang piano Sampai sekarang dia ini udah jadi pianis profesional dan udah jadi komposer musik juga Dan dia ini juga udah nulis buku yang menceritakan kisahnya gitu Di bukunya yang berjudul My Beautiful Disaster Yang diterbitkan pada tahun 2014 Jadi buat kalian yang penasaran dengan kisahnya dengan detail kisahnya kalian bisa baca bukunya gitu Oke lah next Selanjutnya kisahnya John Sarkin John Sarkin ini ngalamin pendaraan otak yang membuat adanya perubahan pada kinerja otak atau kemampuan otaknya Yang terjadi pada tahun 1988 di kotanya yang berada di kota Martinville Yang berada di negara bagian New Jersey Amerika Serikat Awalnya John Sarkin ini bekerja sebagai dokter kairopraktik Atau dokter yang fokus pada pengobatan saraf tulang belakang Dan aktivitas dia selain bekerja sebagai dokter Dia ini juga hobi banget gitu main golf Lalu nih pada suatu hari saat dia ini sedang main golf Tiba-tiba John Sarkin ini pingsan Dan saat itu juga John Sarkin ini langsung dilarikan ke rumah sakit gitu Karena pingsan mendadak Ternyata setelah dia ini diperiksa Ternyata John Sarkin ini ngalamin pendaraan otak yang cukup parah Yang mana dia ini harus dioperasi dengan resiko Dia ini akan kehilangan sebagian besar ingatannya Lalu setelah berbulan-bulan John Sarkin ini dirawat Akhirnya John Sarkin ini pun bisa sembuh total Padahal sebelumnya John Sarkin ini kecil kemungkinan gitu Kalau dia ini bisa sembuh total Setelah dia ini sembuh dia pun balik lagi ke aktivitasnya Bekerja sebagai dokter dan main golf gitu sebagai hobinya Lalu nih setelah John Sarkin ini sembuh Dia ini tiba-tiba tertarik dengan dunia art Atau lukisan gitu Sampai dia ini bener-bener pengen melukis Yang katanya itu semacam panggilan hatinya Dan dia pun nyoba ngelukis Dan hasil lukisannya pun itu bener-bener bagus Dan dia sendiri pun heran Kenapa bisa mengimajinasikan objek yang akan dia lukis Dan membuat lukisan yang bagus dengan sangat mudah Padahal sebelumnya John Sarkin ini sama sekali gak ada basic Atau dia ini memang gak hobi gitu ngelukis Tapi setelah ditelusuri Ternyata dia ini ngalamin kelainan aneh di otaknya Setelah dia ini ngalamin pendarahan otaknya itu tadi Yang mana ternyata otaknya ngalamin peningkatan gitu Nah setelah dia ini udah suka banget ngelukis Dan jago juga Jadi dia pun sadar gitu Kalau dia ini udah menemukan hobi baru Dan dia pun mulai sering dan rajin gitu ngelukis Sampai dia ini pun bener-bener fokus di bidang barunya Sampai dia ini resign gitu Dari pekerjaan awalnya yang sebagai dokter kairopraktik Dan akhirnya dia ini pun menjadi pelukis yang profesional Bahkan sampai sekarang dia ini masih menjalani profesinya sebagai pelukis Malah udah jadi pelukis yang cukup sukses juga Karena sekarang karya lukisannya udah dipamerkan di musim-musim seni yang ada di Amerika Bahkan lukisannya John Sarkin ini juga Itu pernah dijadikan konsep utama di video klip Ben Gaster pada tahun 2010 Dan harga satu lukisannya aja Itu mahal banget loh Seharga 10.000 USD Atau kalau dirupiah kan itu sekitar 140 juta Kurang lebih kayak gitu lah Makanya nih Dia ini resign gitu kan dari pekerjaan awalnya sebagai dokter Oke lah next Oke selanjutnya tentang Lake Aircheck Lake Aircheck ini juga jadi jenius mendadak setelah alamin kecelakaan Yang mana dia ini tiba-tiba bisa melukis Tapi bukan cuma sekedar lukisan ya Tapi dia ini menyatukan lukisan Musik dan matematika Oke lah ini aku ceritain nih Gimana ceritanya Lake Aircheck ini seorang wanita yang udah berusia 47 tahun Dia ini tinggal di desa Mabil yang berada di negara bagian Colorado Amerika Serikat Lake Aircheck ini bekerja sebagai peternak Dan dia ini juga hobi di bidang olahraga Atau semacam atlet-atlet gitu lah Jadi dari awal dia ini emang sama sekali gak hobi soal hal-hal seni Apalagi soal matematika Lalu nih pada tahun 2009 Lake ini ngalamin kecelakaan Yang mana dia ini terjatuh di ngarai deket ternak kayamnya Nah pas jatuh kepala dan punggungnya Emang ngalamin luka yang parah banget Karena dia ini jatuhnya di ngarai yang penuh dengan batu Jadi itu kepalanya emang terbentur batu dengan cukup kuat Lalu singkat cerita Setelah Lake ini dirawat di rumah sakit Ternyata dia ini ngalamin ciri darah otak Dan karena itu dia ini pun kehilangan sebagian besar ingatannya Dan karena kerusakan otaknya Dia pun gak bisa ngingat masa lalunya lagi Dan dia pun gak bisa merasakan emosionalnya Seperti senang, sedih Yang awalnya sama sekali gak bisa dirasakan setelah kejadian itu Lalu nih setelah dirawat beberapa lama Akhirnya ciri darah otaknya pun sembuh Yang mana dia ini bisa lagi merasakan emosionalnya Dan bisa lagi gitu mengingat masa lalunya Secara perlahan bisa gitu Bahkan nih dia ini pun ngalamin peningkatan pada otaknya Terutama di bidang seni dan matematika Yang mana setelah dia ini sembuh Dia ini tertarik dengan dunia seni Terutama di bidang lukisan gitu Dan juga dia ini tertarik di bidang matematika Yang anehnya lagi nih Dia ini bisa melihat nada dari matanya Dan mendengar warna dari kupingnya Yang awalnya dia pun heran gitu Kenapa bisa Dia ini pun bingung kenapa dia bisa punya perasaan Pengen melukis terutama saat dia ini sedang dengar musik Yang sebelumnya dia ini emang sama sekali gak bisa melukis Dan emang gak suka juga gitu Lalu leg ini pun mulai nyoba-nyoba melukis Hingga dalam beberapa hari aja Dia ini udah bisa melukis gitu Dari persamaan matematis Jadi bukan cuma sekedar lukisan Itu karena lukisannya mengandung makna Dari nada-nada yang dia dengar Dan mengandung persamaan matematika juga gitu Yang pastinya lukisannya Cuma bisa diterjemahkan dengan ahli matematika Jadi proses dia melukis Itu emang butuh rumus matematika Kayak di foto ini Kalian bisa lihat ya Pasti kalian bingung kan dengan rumusnya Apalagi aku gitu Karena gak ngerti Dan dia ini juga melukis itu sambil dengar musik Yang mana nada musiknya Akan menentukan keindahan lukisannya Jadi sejak itu Leg ini pun meneruskan hobi barunya Yang membuat dia ini jadi pelukis profesional Yang mana lukisannya pun udah dipamerkan Di beberapa museum seni yang ada di Amerika Tapi nih ya Menurut aku Lukisannya biaya aja sih Tapi kandungan lukisannya itu loh Yang Keren banget Karena lukisannya mengandung musik Dan matematika Tapi sama aja sih Aku gak ngerti juga Tapi keren aja gitu Karena Sebelumnya aku belum tau gitu Kalau ada lukisannya yang kayak gini Maka keren gitu Oke lah Next Selanjutnya ini tentang Orlando Cyril Orlando Cyril ini Dia anggap punya otak kalender loh Setelah dia alamin kecelakaan Nah ceritanya pada tahun 1979 Saat Cyril ini masih berusia 10 tahun Dia ini ngalamin kesalahan Pas sedang main bisbol dengan temen-temennya Di lapangan dekat rumahnya Yang berada di kota Newport News Yang berada di negara bagian Virginia Amerika Serikat Jadi pas dia ini sedang main bisbol Cyril ini terkena Hantaman bola bisbol di kepalanya Itu sampai dia pun terjatuh Karena sakit banget kan Kena bola bisbol di kepala Tapi nih Cyril ini gak cengeng gitu Dia pun bangun lagi Dan melanjutkan main bisbolnya Padahal saat itu Kepalanya masih sakit Jadi nih Saat itu Dia ini emang gak dirawat secara medis Karena saat itu Dia ini gak bilang gitu Ke orang tuanya Maksudnya dia ini gak ngomong gitu Ke orang tuanya Kalau dia ini Sakit kepala Itu karena Kena hantaman bola bisbol Jadi saat itu Orang tuanya tau ya Kalau kepalanya sakit Tapi saat itu Orang tuanya Ngiranya Kalau dia ini Cuman sakit kepala Biasa aja gitu Jadi saat itu Selama beberapa hari Bahkan sampai seminggu Cyril ini sakit kepala Sampai dia ini gak bisa keluar Gak bisa main gitu Dan temen-temennya Karena orang tuanya juga Ngiranya yaudah Itu sakit kepala Biasa aja Terus nih Pas kepalanya udah sembuh Barulah keajaiban Masuk gitu Ke otaknya Yang mana siapa tiba-tiba Cyril ini sering teringat Dengan masa lalunya Terutama gimana cuaca Setahun Dua tahun Atau tiga tahun yang lalu Bahkan dia ini bisa ngingat Seluruh hari Dan cuaca gitu Dengan akurat Dan itu hanya Dari ingatannya aja Pasti kalian bingung kan Aku juga bingung sih Gimana cara ngejelasinnya Karena rubit banget Ngejelasinnya gitu Oke aku kasih contoh aja nih ya Misalnya Kalau Cyril ini ditanya Dengan tanggal Dan bulan yang random Di tahun yang lalu Saat itu hari Dan cuacanya sedang apa Dia ini bener-bener Bisa ngejawab Misal kayak gini Eh Cyril Setahun yang lalu Pada bulan Tiga Tanggal dua Satu Itu hari apa Dan saat itu cuacanya sedang apa Denny memang bener-bener Bisa ngejawab loh Denny ngejawab Misalnya kayak gini Hari itu hari Rabu Cuacanya sedang Dari pagi sampai siang Itu cuacanya cerah Dan siang sampai suri Itu cuacanya mulai mendung Dan Denny bener-bener ingat Itu dari ingatannya Bukan dia baca Atau dia tulis Enggak Itu bener-bener Dari ingatannya Gila gak Sorry ya Kalau agak rumit gitu Kalian pahaminya Karena ini aku juga bingung Gimana cara ngejelasinnya gitu Dan jawaban dia ini Itu emang bener-bener akurat Dan dia ini ngejawabnya Itu emang bener-bener Dari ingatannya Gak ada Dilihat dari tulisan Atau apapun Itu bener-bener Dari ingatannya Dan tanggal Atau bulan berapapun Itu bisa dia jawab Asalkan Dia ini udah ngelewatin Harinya gitu Maksudnya itu dari ingatannya juga Jadi kalau masa depan Dia ini emang Bener-bener gak bisa Ya karena Masa depan Bukan dari ingatan kan Jadi nih Asalkan itu dari ingatan Dia ini emang Bener-bener bisa ngejawab Keren banget sih ingatannya Kemampuan ingatannya itu tadi Itu karena adanya Perubahan di otaknya Yang membuat adanya Peningkatan gitu Di otaknya Setelah dia ini Ngealamin Hantaman bola bisbol itu tadi Jadi bukan karena Dia ini emang cerdas Atau bukan karena Dia ini emang belajar gitu kan Ngasah biar ini cerdas Enggak Itu emang bener-bener Karena Mujizat dari bola bisbol itu tadi sih Nah dari keempat orang itu tadi Yang jadi jenis mendadak Karena kerusakan otak Atau cidara otak Itu emang bener juga gitu Secara ilmiah Yang mana itu dianggap Kelainan yang cukup langka Yang mana kelainan itu Secara ilmiah Disebut dengan Acquire Savant Syndrome Yang mana meningkatnya Kemampuan seseorang Di suatu bidang tertentu Karena adanya pengaruh Perubahan yang terjadi Di saraf otaknya Menurut teorinya Kalau ini bisa terjadi Karena adanya cedera otak Dan adanya kelainan Pada saraf otaknya Tapi tetap aja Kalau ini kelainan Yang langka banget gitu Jadi jangan karena Kasus atau kejadian Keempat orang itu tadi Terus kalian pengen Jenius mendadak gitu kan Terus kalian benturin Kepala kalian ke tembok Takutnya nih Jenius enggak Malah ngebug gitu Kalian tiba-tiba Diam sendiri Senyum Ketawa-ketawa sendiri Serem banget Serem banget Jangan sampe kayak gitu Jangan sampe kayak gitu Pokoknya Hal-hal lagian Kayaknya gak mungkin juga deh Kalian segablek gitu Aku yakin banget Kalian gak segablek gitu juga sih Oke lah Gimana menurut kalian Soal Kempat orang itu tadi Komen aja di kolom komen di bawah Karena aku penasaran banget nih Gimana pendapat-pendapat kalian semua Para risk creepers Oke thank you banget untuk kalian semua Yang masih santuin nonton menit ini Untuk pembahasan kedepannya Seremnya kita bahas apa lagi nih Kalo kalian masih ada ide Untuk pembahasan kedepannya Kalian bisa share aja di kolom komen di bawah Atau bisa langsung ke IG atau Twitter aku Oke kalo kalian suka dengan pembahasan ginian Kalian bisa like aja Dan share juga ke temen-temen kalian Yang juga pecinta halal creepy Sedangkan kita gak bahas creepy Share aja pokoknya ke temen-temen kalian Karena ini seru banget gitu Dibahas bareng temen Oke lah Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!